Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pujar Kalustari di BIPI 2019-21-68 Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sumber daya ekonomi kreatif Baik langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia kreatif dan pola pikir kreatif masa depan atau Five Minds of the Future Yang pertama yaitu sumber daya manusia kreatif Richard Floridina menggolongkan sumber daya kreatif di Amerika menjadi strata baru yang disebut strata kreatif dan menggolongkannya menjadi dua komponen utama yaitu yang pertama, inti super kreatif atau super kreatif core yang kedua, pekerja kreatif profesional atau kreatif profesional Yang pertama yaitu inti super kreatif atau super kreatif core strata inti super kreatif terdiri dari ilmuwan dan insinyur profesor pada universitas, pujangga dan pengarang cerita seniman dan seniwati entertainer, aktor, desainer, dan arsitek pengarang cerita, non-fiksi, dan lain sebagainya Yang kedua yaitu pekerja kreatif profesional atau kreatif profesional orang yang bekerja pada strata ini pada umumnya bekerja pada industri yang memiliki karakteristik dalam mengintensifkan penggunaan ilmu pengetahuan seperti industri berbasis teknologi tinggi berbasis jasa keuangan, berbasis hukum, praktisi kesehatan, dan manajemen bisnis Departemen Perdagangan mengatakan bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia kreatif lembaga pendidikan seharusnya mengarah kepada sistem pendidikan yang menciptakan hal berikut Yang pertama, kompetensi yang kompetitif Untuk menciptakan kompetensi yang kompetitif lembaga pendidikan harus memperbanyak pelatihan yang berorientasi ke lapangan eksperimen, penelitian, dan pengembangan serta mengadakan proyek kerjasama multidisipliner yang beranggotakan berbagai keilmuan sains, teknologi, dan seni Yang kedua, intelijensia multidimensi harus menempatkan porsi yang sama dalam dunia pendidikan antara kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berintelijensia rasional tinggi dan memiliki daya kreatifitas yang tinggi Selanjutnya, yaitu pola pikir kreatif masa depan atau Five of the Future Fondasi Ekonomi kreatif adalah modal insani yang terdiri dari modal intelektual yang diwujudkan dalam bentuk pola pikir kreatif Pola berpikir kreatif adalah pola pikir yang lebih mengedepankan high concept atau konsep tinggi dan high touch atau sentuhan tinggi High concept adalah kemampuan menciptakan keindahan secara artistik dan menciptakan emosional dalam rangka mengenali pola-pola dan peluang-peluang serta menciptakan sesuatu yang indah dan mampu menghasilkan temuan-temuan yang belum dipikirkan orang lain Sedangkan high touch adalah kemampuan berempati dan memahami esensi interaksi antar manusia dan menemukan makna-makna Berpikir kreatif adalah kegiatan berimakinasi abstrak dan berobsesi Mungkin itu saja penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb